selamat menikmati 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 205 mm untuk radius putarnya semua sama ya yang Fredek maupun yang wedek sama itu 4375 mm nah ini untuk panjang bak nih untuk panjang bak sama semua ternyata ya 2505 mm untuk lebar baknya yang vledek yang satu pintu yang one way 1665 untuk yang wedek atau yang 3way yang bisa buka semua itu 1745 bedanya kurang lebih sekitar 80 mm untuk tinggi-tinggi bak ya tinggi banyak juga ada sedikit berbeda untuk yang vledek 360 untuk yang wedek 425 mm ya kalau untuk mesinnya sama ya empat silinder 1500cc 16 valve untuk bahan bakarnya multi-point injection ya terus untuk remnya yang depan di sprik yang belakang pakai drum yaitu bisa dibuka semua ya kanan-kiri dibukanya gampang jadi kalau ada kerusakan mesin tinggal dibuka untuk joknya baik di driver maupun di penumpang ini belum ada kacanya ya yang ya ini teman-teman cara membukanya untuk wedek ya cara membuka wedek itu bisa kebuka semua jadi 3way bisa dilihat teman-teman ya untuk teman-teman yang membutuhkan space yang lebih lebar dan juga untuk angkat tangkutnya mudah mungkin pakai 3way lebih lebih gampang ya ya sekali lagi panjangnya dan lebarnya beda ya antara yang redek dengan yang wedek antara yang satu pintu dengan yang tiga pintu ini bisa dibuka semua sama ya grillnya lampunya ya pampernya juga sama dan ini kalau kita lihat di dalam untuk toolkitnya ya untuk Hai perlengkapan bengkel yang sederhana sudah ada toolkitnya ada di belakang ya ya tinggal dibuka aja di reclining ya reclining dibuka di sandaran jok dari driver tetap belakangnya ada toolkitnya untuk memudahkan driver jika ada masalah untuk perbaikan bisa tinggal dibuka aja gampang ya ini recliningnya bisa rebahan dan bisa sedikit seleting juga ya maju mundur itu masih ada space untuk mungkin di untuk menyimpan barang-barang yang lebih spesifik mungkin ya ini joknya masih kain ini space-nya cukup luas ya ini bisa kita lihat juga itu ada apar ya terus juga tidak ada tonjolannya ya jadi kalau lebih luas lah dibanding kompetitor ya kalau kompetitor itu ada ruang rodanya ya tonjolan di di kabin bawah atau di kaki-kaki eh penumpang tapi kalau untuk new carry ini bener-bener rata tidak ada tempat rodanya ya ini untuk memudahkan driver kalau ada masalah mesin itu tinggal dibuka saja bisa kita lihat ya tinggal tinggal dibuka di kursi penumpang maupun kursi dari pengemudi ya tinggal dibuka saja nah ini tinggal dicepit ya terus untuk biar sebab tidak panas untuk duduknya lama itu dikasih karpet sehingga panasnya bisa terserah terserah disitu ada safety belt dan ini apar ya aparnya ditaruh di tempat yang gampang diambil ya untuk hal-hal yang darurat dan teman-teman juga pengemudi gampang melihat gampang mengambil ya baik dari sisi pengudim penumpang gampang mengambilnya dan juga untuk pemasangannya juga gampang tidak ribet ya sehingga sisi keamanannya selalu dijaga ya ya mungkin saya informasikan juga tadi beda antara yang ACPS dengan yang standar yang standar itu masih belum power steering ya yang flat deck mahpun wedek belum power steering tapi untuk yang flat deck ACPS mahpun yang wedek ACPS itu sudah power steering dan sudah ada AC nya seperti yang terlihat itu ada AC nya kelihatan dan ada radio tape nya juga ini compartment nya bisa muat banyak dokumen-dokumen peralatan masih kanan kiri ya tengah itu juga banyak compartment nya untuk ban sama ya ring 13 ukurannya 165 per perlapan puluh ya yang flat deck wedek sama-sama ring 13 165 perlapan puluh baik teman-teman sekalian terima kasih atas perhatiannya untuk yang teman-teman yang belum subscribe monggo dibantu subscribe yang mau beli mobil bisa kita memberi informasi beri komentar di bawah jadi gitu teman-teman sekalian ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati